selamat siang pemirsa radar karawang hari ini saya sedang berada di jembatan kecamatan karawang barat yang kondisinya bisa teman-teman lihat sudah mengalami kerusakan dimana aspalnya sudah mulai tidak rata ya teman-teman nah dan jika kalian melintasi akan terasa goncangan karena kalau misalkan kita lihat di kamera ini tidak begitu terlihat jelas ya padahal kenyataannya jalannya sudah mulai habis kemudian ada beberapa lubang juga di sepanjang jembatan karawang barat ini kita akan coba pantau beberapa titik kerusakan yang terjadi di jembatan karawang barat ini jadi kondisinya seperti ini ya benar-benar dipenuhi dengan batu-batu kerikil dan bergelombang teman-teman dan kondisinya sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum ada perbaikan sama sekali nah kita lanjut ke titik lainnya dimana disini ada sambungan jalan yang kondisinya cukup dalam juga kalau misalkan kita menggunakan sepeda motor ring 14 ini kerasa banget ya teman-teman khususnya motor-motor metik biasanya cukup banyak ya teman-teman gelombangnya serta lubang-lubang seperti ini ya mudah-mudahan jembatan yang lokasinya tidak jauh dari pemerintahan atau gedung pemerintah kabupaten karawang ini bisa secepatnya dilakukan perbaikan karena ini menjadi jalan atau akses satu-satunya menuju karawang barat atau lebih tepatnya jalan tol ya teman-teman jalan tol karawang barat oke coba kita zoom ya lebih jelas tuh beginilah kondisinya ya meskipun memang tidak terlihat begitu parah tapi lubang-lubang ini dan jalan yang merenggang ini cukup terasa saat dilintasi ya teman-teman khususnya saat menggunakan sepeda motor